selamat menikmati selamat menikmati dari yang kedua tadi adalah dia menyesal banget ketika dia tidak mampu atau kehilangan momen berbuat baik maka menangislah kita kalau seandainya kita ingat sekarang berapa banyak malam-malam dalam kehidupan kita yang kita lewatkan dan kita lupa solat malam menangislah kita karena waktu itu tidak akan pernah terulang menangislah kita kalau seandainya ada hari-hari dalam kehidupan kita Quran tidak sempat kita baca menangislah kita itu begitu maka orang-orang yang kolbunya terjaga dia akan gampang sekali menangis gampang sekali menangis apalagi orang-orang yang jarang makan atau mengurangi makan daging kalau anda mau kolbunya lembut banyakin makan sayur sama buah emang ada hubungan? ada karena daging itu sifatnya panas sayur sama buah itu sifatnya dingin saya ada dapatkan beberapa orang-orang yang ceritanya dok ternyata memang ketika kita memperbaiki pola makan itu kolbu kita lebih terasa? iya saya bilang ngurangi makan terus makan dagingnya kurang kemudian dia banyakin sayurnya rempahnya, rimpang, segala macam ternyata kolbunya jauh lebih gampang terasa katanya begitu lihat sesuatu itu gampang lihat tanda-tanda kebesaran Allah gampang menangis kalau kita lihat disini lihat saja sekitar kita banyak tanda-tanda kebesaran Allah disini ada daun yang bentuknya mungkin panjang, lebar, besar ada batu yang kecil, besar, sedang semua kan tanda-tanda Allah dan hanya orang-orang yang mampu hanya orang-orang yang hatinya terbuka yang mampu melihat tanda-tanda tadi kalau anda lihat begini saja misalkan kita, ini kan lengkuas ada lengkuas, ada jahe kita lihat apa maksudnya Allah bikin mereka ini bentuk yang gak jelas kayak begini kan gak jelas kan gak beraturan kan kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala lezat yang mahatau semuanya sebelum kita melakukan atau sebelum terjadi Allah sudah jauh lebih tahu apakah Allah tidak tahu bahwa zaman sekarang ini banyak kanker pasti Allah tahu kanker itu bentuknya kayak apa gak beraturan kanker itu kan bentuknya gak beraturan maka dia memberikan tanda-tanda kebesarannya keciptaannya tadi yang sesuai dengan apa yang tampak di fisik mata kita atau menyerupai itu contoh, kita lihat ini kan bentuknya gak beraturan maka semua jenis rimpang-rimpang itu pasti anti kanker buat Allah kan baca aja perlintiannya kunyit kita lihat kunyit kunyit ini kan bentuknya gak beraturan juga kalau dia ketemu sama teman-teman ya ya maaf ya anti kanker kunyit anti kanker jahe anti kanker lemkuas juga anti kanker ya apalagi macam-macam Allah berikan semua tanda-tanda itu untuk apa untuk kita mengenal dia untuk kita semakin yakin bahwa dia menciptakan kita dan kita tahu kita hidup di dunia itu buat untuk ngapain gitu untuk ngapain gitu ya seperti itu terima kasih terima kasih Terima kasih.